Reket nyamuk bekas ini saya beli dari seorang pemulung seharga 3000 rupiah saja Reket nyamuk seperti ini sangat banyak dijumpai di pasaran Dengan berbagai macam merek, bentuk dan ukurannya Pada umumnya, cara kerja dari sirkuit elektroniknya Hampir sama saja Secara sederhana, sirkuitnya terdiri dari transistor T1, trapo tegangan tinggi, dioda, kapasitor Yang membentuk rangkaian untuk menaikkan tegangan arus DC Tegangan yang dihasilkannya menjadi lebih tinggi dan mampu menimbulkan loncatan api dengan arus besar dan dapat menyengat Sehubungan dengan rangkaiannya bisa menimbulkan arus yang besar Maka rangkaian reket nyamuk ini bisa juga digunakan sebagai inverter dasar Ataupun alat yang dinamakan sebagai joltip Transistor pada reket ini dipungsikan sebagai saklar yang dapat mengalirkan dan memutuskan arus secara cepat dalam waktu persekian detik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, masih bersama Eskani Sa'ir channel Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengolah dan mendaur ulang reket nyamuk rusak Ini menjadi dua barang yang bisa sangat bermanfaat Bagaimana cara membuatnya? Mari tonton video ini hingga tuntas Pertama, buka casing reket nyamuk ini dan ambil perangkat senter dan bola lampu senternya Setelah terbuka seperti ini, siapkan pipa PPC ukuran 3.4 inci sepanjang 12 cm Sebuah saklar on-off Kabel lebih kurang 12 cm Sebuah baterai litium 3.7 V Dan tutup pipa PPC I don't wanna let myself down myself down I don't wanna let myself down myself down Selanjutnya, setelah diukur Pasangkan semua komponen yang ada seperti ini I will run, run away I don't have to plan it I can go, change my fate You won't understand it All alone, that's okay People, I can't stand them They don't want me to change Keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more Take a chance It could be possibly my last dance My last dance I don't wanna let myself down myself down I don't wanna let myself down myself down I don't wanna let myself down Terima kasih telah menonton! 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 Cocok kan? Dan masukkan fitting lampu ke lubang bekas center ini Buat juga kedudukannya untuk menyadikannya sebagai lampu emergensi dari pipa PPC bekas seperti ini Terima kasih telah menonton! Siapkan juga saklar dan modul TP4056 untuk pengecasan baterainya Sambungan kabel ini ke piting lampunya Sambungkan juga kabel untuk power ke masing-masing kutub baterai Lalu pasang saklar dan modulnya Untuk memudahkan sobat merakitnya berikut adalah bagan rangkaiannya Terima kasih telah menonton! 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 terlebih dahulu modul pengecasan baterainya. Lampu ini kator warna merahnya menyala bertanda sedang melakukan pengecasan. Artinya, ini sudah ready. Mari kita coba. Oke, berhasil. Lampu emergensi ini menyala dengan lumayan terang. Saya bisa. Anda. Ya, Anda. Semestinya juga harus bisa. Sebenarnya, cukup mudah untuk membuat senter dan lampu darurat yang bermanfaat seperti ini. Jika kita mau mempelajari caranya. Seseorang yang tidak mempunyai background pendidikan elektronik pun bisa untuk melakukannya. Sebaiknya, jangan buang barang elektronik bekas yang tidak terpakai. Periksa lebih dulu. Jika sekiranya masih ada yang bisa dipergunakan untuk membuat berbagai alat yang sangat bermanfaat. Mari kita belajar dan meremat dengan memanfaatkan benda bekas. Demikian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga video ini dapat juga menginspirasi dan memotivasi sobat semuanya. Jika sobat suka dengan video ini, mohon jangan lupa subscribe, sukai, beri komentar, serta bagikan agar saya dapat lebih bersemangat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Silahkan juga lihat video saya lainnya di channel ini. Tentunya di channel Eskani Sair. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Oh 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 Sub indo by broth3rmax